Badan Pengawas Obadan Makanan atau BEPOM bersama Badan Pangan Nasional atau BAPANAS telah selesai melakukan uji laboratorium sampel anggur shine maskat yang beredar di Indonesia. Hasilnya, anggur shine maskat dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Pihak BEPOM dan BAPANAS menyatakan pihaknya telah beguji sampel anggur shine maskat yang diambil dari Jabodetabek, Bandung dan juga Bandar Lampung. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan parameter uji residu pesticida chlorpyrifos. Hasil uji lab pemirsa menunjukkan 90% dari sampel tersebut tidak mengandung senyawa berbahaya. Sementara 10% ditemukan residu pesticida namun masih bawah ambang batas maksimum. Sebelumnya, anggur maskat menjadi sorotan setelah otoritas Thailand menemukan kandungan residu kimia berbahaya pada anggur maskat yang beredar di Thailand. Atas temuan itu, sejumlah negara turut melakukan uji sampel anggur maskat yang beredar di negara masing-masing. Dari badan POM, Laboratorium kami mendapatkan hasil secara objektif dan independen, tanpa pengaruh siapapun, yang kita dapatkan di sampel bahwa hasilnya kita anggap tidak terdeteksi. Jadi, dengan demikian kami memperkuat hasil laboratorium dari badan pangan. Oleh karena itu, badan POM sebagai koordinator analisis risiko keamanan pangan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder khususnya badan pangan dan badan karantina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!